Sejarah kontroversial, matematika harem dan struktur dunia harem Bayangkan jika kamu adalah seorang kaisar abad ke-11 dan memiliki harem berisi 121 wanita Pada malam purnama, kalian diwajibkan untuk menghabiskan malam dengan semua wanita ini dan diberi waktu hanya 15 hari Apakah kalian sanggup melakukannya? Bagaimana penyelesaian dari masalah ini? Maka jawabannya adalah menggunakan metode rotasi matematika geometrik Well, seperti yang kita tahu, kaisar memiliki banyak wanita di haremnya untuk membuat mereka sibuk Diakini bahwa mengatur kehidupan ranjang kaisar adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kesejahteraan seluruh kekaisaran Cina Jam kalender Cina abad ke-10 tidak digunakan untuk melacak waktu Melainkan untuk menentukan jadwal, rotasi, dan waktu bagi wanita yang tidur dengan kaisar Para sekretaris mencatat kegiatan kaisar dan para haremnya Dengan kuas yang dicelupkan ke dalam warna merah terang kekaisaran Orang Cina kekaisaran sangat percaya bahwa wanita paling mungkin untuk hamil pada malam terdekat bulan purnama Ketika yin atau pengaruh wanita cukup kuat untuk menandingi yang atau kekuatan pria dari kaisar Diakini bahwa pada malam seperti ini, anak-anak dengan kebajikan yang kuat akan dihasilkan Beberapa kaisar juga percaya bahwa mereka bisa mendapatkan keabadian Dari hasil berhubungan badan dengan banyak wanita tetapi tidak pernah ejakulasi Penasehat kerajaan kuno merancang sebuah sistem untuk memastikan bahwa kaisar bisa tidur dengan banyak wanita di harem mereka Sistem ini didasarkan pada gagasan aritematika yang disebut perkembangan geometris Yaitu serangkaian perkalian bilangan dengan satu bilangan prima Kita ambil contoh seorang kaisar abad ke-11 yang memiliki 121 wanita untuk dirotasi setiap malam 121 ini merupakan bilangan bulat terdekat dari 365 hari yang merupakan jumlah hari dalam setahun dibagi tiga 121 wanita ini termasuk 1 permaisuri, 3 rekan senior, 9 pasangan, 27 selir, dan 81 asisten selir Maka menurut perhitungan ini raja harus tidur dengan 121 wanita dalam 15 malam dengan perhitungan sebagai berikut Malam pertama disediakan hanya untuk ratu Sementara malam berikutnya adalah untuk ketiga sahabat senior yang berada di harem raja 9 istri mengikuti di malam kemudian, setelah itu 9 dari 27 pelayan dirotasi setiap malamnya Dan dalam 9 malam terakhir, giliran 81 asisten selir yang dikirim berkelompok 9 orang ke harem raja setiap malam Dalam hal ini sangat penting untuk menjaga stamina sang raja Tetapi tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan ahli waris kerajaan yang terbaik Kaisar Wu memerintah 266 sebelum masehi memiliki lebih dari 10 ribu wanita di haremnya Untuk memilih pasangannya setiap malam, ia akan berkeliling dengan kereta yang ditarik oleh kambing Dan di mana kambing tersebut berhenti, ia akan tidur dengan wanita manapun yang akan dibawa oleh kambing tersebut Empress Wu Zetian adalah permaisuri wanita pertama di China Yang merupakan penguasa abad ketujuh, memiliki berbagai intrik politik yang ia ciptakan untuk menduduki tahta Well, nyatanya ia juga memiliki harem prianya tersendiri Emperor Suangzong, memerintah 713 sebelum masehi, memiliki lebih dari 40 ribu selir Kaisar Suangzong dengan keras kepala menolak untuk mati Pemerintahannya berlangsung selama 44 tahun dan haremnya terus bertambah besar Pada akhirnya, ia memiliki lebih dari 40 ribu wanita Suangzong hampir tidak punya waktu untuk bertemu mereka semua Jadi, sebagai gantinya, mereka hanya akan belajar puisi, matematika, dan merawat pohon murbei Namun, semua itu tidak menghentikan Sang Kaisar untuk memperluas haremnya Ketika dia berusia 60 tahun, Suangzong membuat putranya sendiri untuk menceraikan istrinya Sehingga, ia bisa menjadikan menantu perempuannya sebagai salah satu selirnya Dengan jumlah harem puluhan ribu tersebut, tentu para sekretaris kerajaan harus bekerja lebih keras Untuk membuat perhitungan geometris dan memilih wanita terbaik untuk menghabiskan malam dengan Kaisar Berikut adalah sejarah lengkap, pemilihan, struktur, perhitungan, dan tugas harem yang kontroversial Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Di Kekaisaran Cina, salah satu tugas penting Kaisar adalah memastikan kelangsungan dinasti Yang dapat dicapai dengan menghasilkan pewaris laki-laki Untuk tujuan ini, para Kaisar Kekaisaran Cina menyimpan harem wanita yang sangat besar Namun jangan salah, selain memiliki harem wanita, Kaisar Cina juga memelihara harem laki-laki Menurut legenda, Kaisar dinasti Han mengatakan jika ia lebih suka memotong lengan jubahnya Daripada mengganggu kekasih prianya yang tertidur di atasnya Beberapa orang Cina masih menyebut homoseksuali sebagai gairah lengan baju Meski terjadi perubahan struktur hirarki harem selama ribuan tahun Namun secara umum terdapat tiga peringkat Permaisuri, selir, dan asisten selir Selain itu, para kasim yang melayani para wanita Kekaisaran ini dapat dianggap sebagai bagian dari harem Posisi puncak hirarki harem Kekaisaran Cina adalah Permaisuri Yang merupakan istri resmi Sang Kaisar Permaisuri adalah sosok yang paling dihormati bagi wanita di seluruh Cina Karena ia dianggap sebagai ibu negara Di harem, hanya Kaisar dan ibu Kaisar yang berada di atas Permaisuri Sementara orang lain harus mematuhi perintahnya Jumlah dan pangkat selir ini berbeda menurut dinasti yang berkuasa Selama dinasti Qing, misalnya Harem Kekaisaran akan memiliki satu selir mulia Dua selir menengah Dan empat selir biasa Menurut Ritus Zhou Seorang Kaisar dapat memiliki hingga sembilan selir tingkat tinggi Dua puluh tujuh selir tingkat menengah Dan delapan puluh satu selir tingkat rendah Namun, selama dinasti Han Tidak ada batasan yang ditetapkan untuk jumlah permaisuri yang bisa dimiliki Kaisar Dan selama pemerintahan Kekaisaran Huan dan Kekaisaran Ling Terdapat lebih dari dua puluh ribu wanita yang tinggal di kota terlarang Selama dinasti Ming, terdapat sistem resmi untuk memilih selir yang akan bergabung dalam harem Kekaisaran Proses seleksi akan berlangsung di dalam kota terlarang setiap tiga tahun Kandidat berusia antara 14 hingga 16 tahun Dan dipilih berdasarkan latar belakang, kebajikan, perilaku, karakter, penampilan, dan kondisi tubuh mereka Untuk memastikan bahwa setiap anak yang lahir di harem adalah ayah dari Kaisar Laki-laki tidak diizinkan untuk melayani wanita dari harem Kekaisaran Satu-satunya pengecualian untuk aturan ini adalah para Kasim, pria yang telah dikebiri sehingga membuat mereka impoten Sepanjang sejarah Kekaisaran Tiongkok, Kasim telah melayani keluarga Kekaisaran termasuk sebagai pelayan di harem Jauh dari sekedar pelayan, bagaimanapun, para Kasim ini dapat bercita-cita untuk mendapatkan posisi kekuasaan dan kekayaan Dengan melibatkan diri mereka dalam politik harem Selama dinasti Ming, diperkirakan ada 100 ribu Kasim yang melayani Kaisar dan haremnya Kaisar Cina kuno sering memiliki ratusan atau bahkan puluhan ribu selir di haremnya Jadi, memutuskan siapa yang harus dibayar untuk menghabiskan malam dengan Kaisar Tentu merupakan pekerjaan yang membuat sakit kepala Untuk mengatasi masalah ini, beberapa Kaisar mengembangkan metode unik untuk memilih di antara mereka Teknik pertama, berjudi memilih kecantikan Emperor Suangzong of Tang adalah orang yang memprakarsai permainan judi untuk memilih wanita yang akan ia tiduri Menurut legenda, Kaisar memiliki harem yang berjumlah ribuan orang Oleh karena itu, pengaturan agar semua wanita cantik ini memiliki kesempatan untuk melayani Kaisar Merupakan hal yang sangat menyakitkan dan sulit Kedua, teknik menggunakan kupu-kupu Kaisar memerintahkan para selir di harem untuk menanam bunga di depan pintu mereka pada musim semi Kemudian, Sang Kaisar akan melepaskan kupu-kupu dan mengikutinya Jika kupu-kupu ini berdiri di depan istana selir Maka malam itu, Kaisar akan tinggal bersama selir tersebut Setelah itu, ada teknik menggunakan kambing untuk memilih wanita yang akan ditiduri Emperor Wu of Chin Ia dikenal sebagai Kaisar yang penuh hasrat dengan jumlah harem sebanyak 10.000 wanita cantik Raja akan duduk di kereta yang ditarik melalui harem oleh kambing Dimanapun gerobak kambing tersebut berhenti Maka orang tersebut yang akan dipilih Kaisar untuk menghabiskan malam dengannya Seorang selir kemudian merenungkan bagaimana ia menanam bambu Makanan favorit kambing Agar kambing Kaisar mau mendekat Alhasil, selir inilah yang sering disayang Kaisar Intinya, berbagai macam cara harus dilakukan untuk mendapatkan perhatian Kaisar Dan demi posisi impian yang tentu saja adalah permaisuri Selir yang berhasil melahirkan seorang putra bagi Kaisar Pasti akan menjadi bonus besar dan dapat meningkatkan posisinya Kadang-kadang, wanita ambisius di harem yang berkomplot melawan saingan mereka Akan membentuk aliansi dengan Kasim Jika intrik ini berhasil, seorang wanita di harem bisa naik pangkat Dan pada gilirannya, ia akan menghargai para Kasim yang mendukungnya Dengan menempatkan mereka pada posisi otoritas Intrik harem seperti itu sering terjadi dalam sejarah Kekaisaran Tiongkok Misalnya, selama dinasti Tang Salah satu permaisuri Kaisar Guozong adalah Wu Zetian Menurut kepercayaan populer, Wu Zetian membunuh anaknya yang baru lahir Dan menyalahkan permaisuri Wang Akibatnya, permaisuri diturunkan pangkatnya dan Wu Zetian menjadi permaisuri baru Meskipun demikian, tidak semua Kekaisaran harem adalah sarang konspirasi Emperor Huangdi misalnya, memiliki empat selir Yang tidak dipilih berdasarkan penampilan mereka Tetapi pada kompetensi mereka Salah satu selir sekundernya, dianggap sebagai penemu sumpit Sementara selir yang lain, diakini telah menemukan sisir Bersama-sama, para selir ini membantu Kaisar dalam memerintah negara Banyak selir mengalami nasib yang menyedihkan ketika Kaisar mereka meninggal Mereka dikorbankan, sering dikubur hidup-hidup Untuk bergabung dengan sang Kaisar di alam baka Menurut kalian, apakah politik harem masih relevan Jika dikembangkan oleh raja-raja modern? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya